Tadi ada saat gas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun, ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan, dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan. Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah, termasuk barang, itu harus semakin efisien. Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan, tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan, dan yang kedua, tadi apa, terkait kereta cepat. Ini juga banyak yang bertanya, tetapi menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer, kalau bisa diwujudkan. Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dan juga berbagai pihak. Tetapi kalau ini sekali lagi bisa diwujudkan, menghubungkan Jakarta, Surabaya misalnya begitu, kulintasan yang digunakan oleh puluhan bahkan ratusan juta penduduk, saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat, bukan hanya monumental, tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Ini akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu, karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan, sekaligus juga mempelajari tegak-tegak tawaran, tetapkan sebelumnya. Memang waktu di Magelang, di akedah militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau, saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah, karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya, seperti apa yang akan ditetapkan, tetapi yang beliau sampaikan adalah, kita negara besar, kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau dan mengajak, bukan hanya mengajak, tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu, dengan cara menggunakannya. Karena dengan menggunakan kita bisa memberikan feedback, sehingga produknya akan terus semakin baik ya, semakin disempurnakan kualitasnya, karena memang semua itu berawal dari nol gitu. Dan kita sendiri yang harus menjadi bagian untuk dari nol tadi bisa menambah, jadi satu, jadi dua, tiga, dan seterusnya, sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau seperti itu. Dan kemudian mau di antara salah satu ikon kebanggaan kita, dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia tadi, dan harapannya juga memang bisa digunakan untuk jajaran pemantu-pemantu beliau. Cukup? Oke.